Pemain Timnas Indonesia menunjukkan mentalitas yang sangat menarik Sangat berani dengan mempermainkan para pemain Australia di wilayah mereka sendiri Ya, aksi yang dilakukan oleh Calvin Herdong dan Ragnan Oratmangun itu bahkan membuat pemain Australia yang mengejar bola terlihat sangat kecapean Permainan yang dikuasai oleh para pemain Timnas Indonesia tersebut harus dihentikan oleh pemain Australia dengan cara nakal Dalam laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut Indonesia memang berhasil membuat frustasi Australia dan membuat skor berakhir imbang kosong-kosong Sektor paling disorot adalah sektor pertahanan tim Garuda yang terlihat begitu kokoh untuk ditembus Meski Australia mendominasi permainan, mereka tak mampu membobol gawang yang dikawal oleh Martin Pass Keberhasilan Timnas Indonesia menahan imbang Australia ini pun patut mendapatkan tujian Sebab perbedaan ranking dan kualitas kedua tim sangat berbeda jauh Netizen Australia marah besar Hasil imbang antara Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Benar-benar membuat para netizen Australia marah Australia yang saat ini menempati peringkat ke-24 di ranking FIFA Sebenarnya sangat mendominasi jalannya pertandingan Tim asuhan Graham Arnold itu unggul penguasaan bola 63% Dan mencatatkan jumlah tembakan lebih banyak Namun semuanya dimentahkan oleh Martin Pass yang tampil solid sebagai benteng terakhir squad Garuda Hasil negatif ini membuat netizen Australia geram Setelah pertandingan melawan Timnas Indonesia Mereka beramai-ramai menyuarakan kekecewaan dalam unggahan di akun media sosial resmi Timnas Australia Kebanyakan dari mereka menanyakan kenapa Tim Sokerus tak mampu menaklukkan tim yang berada di peringkat 133 dunia tersebut Selain itu mereka juga mengungkapkan kekecewaannya pada pelatih Tim Australia Yang tak bisa memberikan taktik terbaik dalam pertandingan tersebut Patahkan prediksi media asing Timnas Indonesia sekali lagi sukses mematahkan prediksi sejumlah media luar negeri Sebelum laga kontra Australia bergulir Banyak media luar negeri yang memprediksi jika anak asus Shin Taeyong itu akan tak klub di laga ini Bahkan mereka juga meramalkan jika Tim Garuda akan dibantai oleh Tim Kanguru Namun pembuktian berhasil diberikan oleh Jay Idzes dan kolega Mereka berhasil mati-matian menahan gempuran Tim Australia Hebatnya lagi, gawang Timnas Indonesia tak kemasukan satu gol pun di laga ini Memang dari segi histori, pertemuan kedua tim Australia lebih perkasa ketimbang Indonesia Namun Timnas Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat Sejak sebelum laga, klubu Indonesia memang sudah optimistis bisa meladeni Australia Aspek yang menonjol dari laga Timnas Indonesia versus Australia ini adalah pertahanan lapis baja dari skuad Garuda Australia yang mendominasi jalannya pertandingan gencar melepaskan serangan-serangan ke pertahanan Indonesia Akan tetapi, koordinasi apik yang dilakukan oleh para penggawa Garuda Berhasil membuat para pemain Australia sangat frustasi di laga tersebut Hasil yang patut disyukuri Skor akhir 0-0 dalam laga melawan Australia tentu patut disyukuri oleh anak Asu Shin Taeyong Bisa menahan tim yang menjadi langganan di piala dunia ini tentu menjadi prestasi tersendiri bagi mereka Masih ada 8 pertandingan lagi dan perjalanan masih panjang Tapi perjuangan Timnas jelas layak mendapatkan apresiasi tinggi Fakta pertama, Timnas Indonesia adalah negara dengan ranking FIFA terendah di ronde 3 kualifikasi kali ini Fakta kedua, ini adalah pertama kalinya Timnas bisa melangkah sampai ronde 3 yang biasanya mereka sudah gugur di ronde 2 Fakta ketiga, Indonesia masih berada jauh di bawah level Australia Perkembangan Timnas sekitar setahun terakhir di era Shin Taeyong yang mungkin membuat sebagian fans tidak sadar Jurang kekuatannya begitu lebar, Timnas Indonesia masih jauh tertinggal Karena itu, dua hasil imbang lawan dua tim yang jauh lebih kuat bisa disebut memuaskan Jaka menyambil..! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!